Rumah kelahiran Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, berhasil dibeli oleh Pemkot Surabaya. Rumah itu terletak di Jalan Pandeyan 4, No. 40, Kelurahan Peneleh, Kejamatan Genteng. Awalnya, alih waris meminta rumah bersejarah ini dibeli seharga 4 miliar rupiah. Namun setelah 7 tahun Pemkot berusaha memiliki rumah bersejarah itu, akhirnya Pemkot Surabaya pun membeli rumah kelahiran Soekarno seharga 2 miliar rupiah untuk dijadikan cagar budaya. Sebelumnya, rumah yang masih utuh itu ditempati keluarga Jamilah dan Masniah. Di rumah kecil itulah sang proklamator pendiri bangsa ini dilahirkan. Namun berkat kesabaran dan ketelatenan Pemkot, rumah berukuran sekitar 5 x 15 meter penuh nilai histori ini berhasil dibeli. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau DPBT Kota Surabaya, Maria Ekawati Rahayu pada minggu 3 Januari 2021 mengatakan butuh waktu 7 tahun untuk mendekati sang ahli waris. Hasil pembicaraan dengan ahli waris yang menempati rumah, keluarga meminta waktu hingga akhir Januari ini untuk mempersiapkan diri. Dikutip dari soria.co.id, keluarga Jamilah meminta waktu hingga 29 Januari 2021 untuk mengosongkan rumah yang berada di gang kecil itu. Rumah dengan total luasan 78 meter itu sejak 2013 sudah diupayakan untuk diambil alih Pemkot. Dengan tercapainya kata sepakat dan ganti rugi, rumah kecil dengan model sederhana itu akan menjadi aset milik Pemkot Surabaya. Rumah itu akan dibiarkan apa adanya dan akan dirawat sebagai jagar budaya. Pada awal 2013 lalu, pemilik rumah belum sepakat karena menawarkan harga cukup tinggi. Mereka meminta rumahnya dihargai 4 miliar rupiah. Proses negosiasi lepasan bangunan jagar budaya itu terus dilakukan. Dilakukan proses penyusunan dokumen perencanaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, penilaian appraisal, dan balik nama sertifikat. Beberapa waktu lalu, proses pelepasan hak atas tanah dan bangunan di Jalan Pandian 4 No. 40 Surabaya itu pun dilakukan Pemkot bersama ahli waris serta didampingi tim dari Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan notaris. Setelah resmi menjadi aset milik Pemkot Surabaya, selanjutnya akan dilakukan proses balik nama sertifikat tanah dan bangunan itu atas nama pemerintah kota Surabaya. Nantinya sertifikat jagar budaya seluas 78 meter persegi itu akan dibalik nama menjadi Pemkot Surabaya. Pembelian aset dalam pengawasan kejaksaan, kemudian kasih intel kejari Surabaya, Fatur Roman mengunggapkan proses pelepasan jagar budaya itu memang panjang. Pengalihan dana milik satu orang kepada 14 orang ahli waris yang menjadi faktor lamanya proses ganti rugi. Sebab kebanyakan dari ahli waris tidak berdomisili di Surabaya, namun tersebar di berbagai kota, pulau, bahkan luar negeri. Terima kasih telah menonton!